Kekejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncarkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dia membuat segala sesuatu indah pada waktu ini. Tuhan mau kita belajar percaya. Belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021 saya yakin akan menjadi tahun percepatan. Dimana doa-doa kita akan dijawab dua kali lipat dari sebelumnya. Mujijat akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir dua kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. setiaap dari dua kali lipat dari sebelumnya. Terima kasih. Shalom Shalom Ya yang terlambat datang Bisa duduk di tengah masih ada Di muka sini masih ada Ya mungkin hari ini Banyak saudara kita yang takut Kampanye Kita gak usah takut Kita percaya Tuhan menyertai kita Amen Kalau sudah datang untuk cari firman Tuhan Tuhan gak akan diapa-apakan Tuhan akan melindungi saudara Percaya saudara Ada seorang saudari Bukan saudara, saudari Pelayan Tuhan disini, di gereja ini Suatu waktu dia paru saja Berapa hari yang lalu Dia setir mobil sendiri Malam Kemudian Dia di-stop Sama beberapa pemuda Dia anggap Bahwa dia menabrak Orang Orangnya seperti terkapar Atau bagaimana Pokoknya itu orang Kamu tabrak Dia bilang Saya tidak Tidak merasa menabrak Saya yakin Saya tidak menabrak Ya tapi tetap itu Pemuda bilang Kamu menabrak Ya sudah dalam Kegelapan malam itu Ya sebagai seorang wanita Sendirian Nyetir mobil sendirian Ya dihadapi Menghadapi Pemuda-pemuda Tapi akhirnya Tuhan tolong Ada seorang Orang bapak-bapak Tua Dia datang mendekati Ditanyai Kenapa Dia cerita Saya dihudu menabrak Orang itu Saya tidak menabrak Pak Ya dia bilang Akhirnya Bapak ini bilang Sudah kamu pergi aja Nanti saya selesaikan Ya Jadi Bisa bebas Bapak itu Selesaikan sendiri Saya percaya Itu dari Tuhan Ya Jadi jangan takut Kalau kita takut-takut Terus itu berarti Kita Mudah Dipermainkan oleh Iblis Ya Ini saatnya kita Untuk mencari Firman Tuhan Penting sekali Supaya hati kita Diisi dengan Firman Tuhan Ya Para pelayan Yang masih Lihat Ini saatnya Masih Mengalir Tolong jangan Duduk disana Sendirian Diaturkan Duduk Cari ke tempat Ya Terima tamu Tolong Jangan Didiamkan saja Mari kita akan Membuka Yakubus Fasal 4 Saya masih Pahandalan Ayat yang ke-13 Sampai dengan Ayat yang ke-17 Kita baca Sama-sama Ayat 13 Lebih dulu Kita baca Sama-sama Ya 1, 2, 3 Jadi sekarang Ayat kamu Yang berkata Hari ini Atau besok Kami berangkat Ke kota Anu Dan disana Kami akan Tinggal setahun Dan berdagang Serta mendapat Untung Ayat 14 Sedang kamu Tidak tahu Apa yang Akan terjadi Besok Apakah Arti hidupmu Hidupmu itu Sama seperti Uap Yang sementara saja Kelihatan Lalu lenyap Sebenarnya Kamu harus Berkata Jika Tuhan Menghendakinya Kami akan Hidup dan Berbuat ini Dan itu Tetapi sekarang Kamu Memegahkan diri Dalam Congkakmu Dan semua Kemegahan Yang demikian Adalah salah Jadi Jika seorang Tahu Bagaimana Ia harus Membuat Baik Tetapi Ia tidak Melakukannya Ia berdosa Ya Setelah Mari kita Akan beresah Dalam Yohanes Ayakub Versa 4 Ayat yang Ke 14 Ini Saya mulai Yang 14 A Sedang kamu Tidak tahu Apa yang Akan terjadi Besok Setelah Kalau kita Saja Tidak tahu Apa yang Akan terjadi Besok Satu Kali 24 Jam Dari Sekarang Kita Tidak tahu Apa yang Terjadi Apalagi Satu Tahun Kemudian Apa yang Terjadi Satu Tahun Dari Sekarang Kita Tidak Tahu Apalagi Sepuluh Tahun Dari Sekarang Apa yang Terjadi Kita Juga Lebih-lebih Tidak Tahu Ya Hanya Allah Yang Maha Tahu Kalau Anda Merancang Masa Depan Anda Pernikahan Anda Bisnis Anda Ya Bersama Bersama Dengan Tuhan Maka Tuhan Yang Akan Menjamin Masa Depan Anda Tuhan Yang Akan Menjamin Pernikahan Anda Tuhan Yang Akan Menjamin Bisnis Anda Karena Anda Tidak Merancang Seorang Diri Anda Merancang Bersama Dengan Tuhan Ya Jadi Ini Berdisah Jangan Sudah Merancang Sendiri Sudah Nanti Akan Keberatan Tapi Bersama Tuhan Ikutilah Apakah Hendak Tuhan Sudah Dalam Ayat 13 Ini Sudah Pernah Saya Bacakan Berapa Waktu Yang Lalu Ada Lima Langkah Manusia Bukan Enam Lima Hari Ini Jadi Sekarang Hai Kamu Yang Berkata Hari Ini Atau Besok Itu Jadi Satu Hari Ini Atau Besok Jadi Bukan Hari Ini Nomor Satu Besok Nomor Dua Nggak Hari Ini Atau Besok Itu Nomor Langkah Pertama Kami Berangkat Ke Kota Anu Misalnya Ke Kota Jakarta Itu Langkah Kedua Mau Ke Jakarta Mau Pindah Ke Jakarta Dan Disana Kami Akan Tinggal Setahun Pindah Setahun Ini Langkah Ketiga Tinggal Di Jakarta Setahun Dan Berdagak Berbisnis Ini Langkah Ke Empat Mau Berdagak Mau Bisnis Disana Ini Langkah Yang Ke Empat Dan Yang Kelima Serta Mendapat Untung Yang Langkah Yang Kelima Mau Dapat Untung Ya Kalau Bisnis Untung Ya Rugi Ya Setelah Lima Semuanya Nah Sekarang Kita Periksa Tuhan Janji Tuhan Akan Menetapkan Langkah Langkah Hidup Kita Ya Coba Kita Membaca Sekarang Di Masmur 37 Masmur 37 Fatsal 37 Ayat Yang Ke 23 Ya Kalau Dibacakan Tuhan Menetapkan Langkah Langkah Orang Yang Hidupnya Berkenan Kepadanya Tuhan Menetapkan Langkah Langkah Orang Tidak Setiap Semua Orang Langkahnya Ditetapkan Sama Tuhan Langkah Tapi Orang Yang Berkenan Kepada Tuhan Langkah Hidupnya Akan Ditetapkan Ditetapkan Apa Itu Ditetapkan Langkah Hidup Kita Ditetapkan Supaya Jangan Kita Jalan Goyah Jalan Goyah Bukan Goyah Gontai Gontai Itu Seperti Mau Jatuh Kayak Orang Mabuk Jalannya Tidak Tetap Jalannya Sementara Mau Jatuh Sini Mau Jatuh Situ Didorong Dari Belakang Ditorong Dari Depan Bingung Bagaimana Mau Jalan Tidak Stabil Tidak Mantap Ya Hidupnya Tidak Mantap Rumah Tangganya Kacau Tidak Mantap Bisnis Tidak Mantap Untung Untung Rugi Untung 10 juta Rugi 100 juta Bayangkan Masa bisa Untung Geluntung Kalau orang Jalan bilang Geluntung Itu Apa Jatuh Jatuh Ya Tuhan Sudah memberikan Dia naik Jatuh lagi Habis lagi Naik lagi Bisnisnya Habis lagi Ya Naik Turun Tidak Stabil Tuhan Tidak Janji Orang Yang Percaya Kepada Dia Langkah Hidup Bisnisnya Kayak Begitu Langkah Hidup Pernikahnya Ya Kayak Begitu Langkah Hidup Masa Depannya Lihat Terombang Ambing Tapi Tuhan Janji Tuhan Menetapkan Langkah Langkah Orang Yang Hidupnya Berkenal Kepadanya Kepadanya Ini luar Kalau Sudah Berkenal Kepada Tuhan 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 Akan Menetapkan Ya Bukan Menggoyahkan Palah Menjatuhkan Tidak Tuhan Akan Menetapkan Menstabilkan Memantapkan Langkah Hidup Sedara Langkah Bisnis Sedara Langkah Pelayanan Sedara Masa Soal Makan Saja Kita Mesti Setengah Mati Langkah Kita Mesti Rasanya Susah Payah Hanya Untuk Bisa Makan Apa Janji Tuhan Tidak Kita Mesti Introspeksi Kita Mesti Periksa Kenapa Kok Bisa Begini Langkah Padahal Tuhan Janji Tuhan Akan Menetapkan Langkah Langkah Hidup Kita Langkah Langkah Bisnis Kita Langkah Rohani Kita Tidak Perlu Bisnis Dibesar Besarkan Rohani Kita Mesti Lebih Daripada Bisnis Kita Tanpa Kita Besarkan Tuhan Akan Berkati Bisnis Kita Itu Janji Tuhan Ya Sedara Siapa Yang Berkenal Sedara Disini Yang Berkenal Hidupnya Akan Ditetap Ke Langkah Siapa Yang Berkenal Coba Kita Baca Ayat Yang Ke 31 Fatsal Yang Sama Mas 37 Ayat 31 Taurat Alanya Ada Di Dalam Hatinya Taurat Alah Artinya Firman Tuhan Ada Di Dalam Hatinya Terus Langkah Langkah Tidak Goya Langkah Langkah Tidak Goya Itu Artinya Ditetapkan Katakan Sama-sama Ditetapkan Tidak Goya Ditetapkan Siapa Itu Orang Yang Berkenal Siapa Orang Yang Berkenal Orang Yang Hatinya Ada Firman Tuhan Taurat Tuhan Ya Waktu itu Belum ada Injil Belum ditulis Injil Martius Martius Zaman Perjanjian Lama Kejadian Sampai Terakhir Mali Taurat Tuhan Ditulis Di dalam Hatinya Dia Itu Orang Yang Berkenal Ditulis Dalam Hati Itu Berarti Kita Menuruti Kita Menjalankan Firman Itu Namanya Firman Tertulis Dalam Hati Bukan Cuma Tertulis Di Kertas Di Kertas Tuga Perlu Supaya Kita Tidak Lupa Tapi Setelah Itu Kita Harus Menulis Tertulis Di Dalam Hati Kita Ya Ada Dua Contoh Saya Akan Kasih Langkah Hidup Abraham Satu Langkah Hidup Lot Dua Ini Yang Paling Gampang Saya Kasih Contoh Sekarang Saya Mulai Dengan Langkah Hidupnya Lot Ya Lot Ya Atau Abraham Apa Artinya Menetapkan Langkah Langkah Hidupnya Abraham Ditetapkan Oleh Tua Langkah Pertama Abraham Keluar Dari Urkas Dia Keluar Dari Tuhan Suruh Keluar Dari Urkas Keluar Jangan Tinggal Di Urkas Di Sana Yang Menjadi Kepala Adalah Keluarganya Dia Papanya Dia Masih Ada Banyak Penyembah Berhawa Kamu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Menjadi Penyembahku Kamu Masih Terpengaruh Dengan Berhal Berhal Dari Famili Famili Yang Begitu Banyak Urkas Itu Iran Jadi Dia Asalnya Orang Irak Misalnya Abraham Keluar Keluar Dia Keluar Disuruh Pergi Kemana Tidak Dikasih Tau Kan Aneh Disuruh Keluar Urkas Di Urkas Sudah Enak Sudah Mapan Disuruh Keluar Pergi Ke Negeri Tentu Abraham Mau Tau Negeri Yang Bagaimana Negeri Yang Baik Yang Lebih Baik Daripada Yang Di Urkas Ya Kita Selalu Mencari Masa Depan Yang Lebih Baik Daripada Masa Depan Yang Lalu Ya Tetapi Yang Aneh Tuhan Tidak Kasih Tahu Kemana Mesti Pergi Dan Bila Ikut Aku Nanti Aku Akan Kasih Tahu Dimana Ya Aneh Kalau Begitu Kalau Kita Bilang Ah Saya Tidak Mau Sampai Kalau Tidak Lebih Baik Saya Di Urkas Saja Disini Sudah Enak Mapan Semuanya Serba Ada Ya Tapi Abraham Orangnya Taat Pergi Cuma Kita Baca Kejadian Fasal 12 Ayat 1 12 Ayat 1 Ya Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepada Abraham Ya Dalam Suatu Penlihatan Ya Dalam Suatu Penlihatan Terus Janganlah Takut Abraham Ya Akulah Perisaimu Jangan takut Terus Upamu Akan Sangat Besar Ah Ayat Fasal 12 Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pergilah Dari Negerimu Dan Dari Sanak Saudaramu Terus Dan Dari Rumah Bapakmu Salah Tadi Ke Negeri Yang Akan Kutunjukkan Kepadam Kalau Itu Fasal 15 Ini Fasal 12 Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pergilah Dari Negerimu Dan Dari Sanak Saudaramu Dan Dari Rumah Bapakmu Ini Ke Negeri Yang Akan Kutunjukkan Kepadamu Tuhan Berlaku Nanti Akan Aku Tunjukkan Sama Kamu Ini Kayak Main Judi Main Main Mainan Ya Tapi Abraham Tunduk Kepadamu Dia Berlaku Amin Saya Mau Tahan Ya Rangkat Dia Luar biasa Setara Yang diminta Dari Abraham Cuma Satu Ketaatan Saja Jangan Takut Allah Bersedia Untuk Jadi Penunjuk Jalan Daripada Abraham Ditanggung Jalannya Tidak Sesat Satu Zaman Dulu Tidak Ada Jalan Seperti Sekarang Jalan Kaspal Kemudian Ada Tulisannya Nanti Pare-pare 50 Kilometer Lagi Sampai Di Pare-pare Enak Kalau Begitu Dulu Tidak Ada Jalan Kaki Lagi Ya Tetapi Ditanggung Abraham Tidak Akan Sesat Dan Kedua Aman Ya Sejaman Dulu Orang Jalan Kaki Itu Tengah Malam Bisa Dirampok Ya Rampok Bawa Senjata Senjata Tajam Bisa Saja Terjadi Pembunuhan Lagi Tuhan Janji Aku Akan Melindungi Aku Akan Menjadi Penunjuk Jalan Luar Bisa Jadi Langkah Pertama Ini Coba Langkah Pertama Ini Diteguhkan Artinya Memantapkan Itu Langkah Abraham Arti Memantap Menetapkan Itu Diteguhkan Diteguhkan Keluar dari Urkasim Dengan Langkah Yang Teguh Ya Teguh Kalau dia Ketemu Sama Temannya Kamu Mau kemana Tidak Tau Loh Kok aneh Tuhanku Akan Memberitahu Kepada Aku Kemana Aku Nanti Pergi Kok Bisa Begitu Karena Dia Berharap Sekali Kepada Tuhan Dia Bersandar Kepada Tuhan Temannya Bila Kamu Ini Orang Gila Masa Ikut Tuhan Kok Kayak Begini Ya Tidak Pakai Logika Pakai Iman Kata Abraham Diteguhkan Ya Langkah Hidupnya Yang kedua Dalam fasal 12 Ayat 17 Kejadian itu Tidak usah baca Terjadi Kelaparan Kelaparan Kemudian Abraham Ini Disini Sawanya Tanpa Tanya Sama Tuhan Pergi Ke Mesir Mesir itu Negara Besar Zaman Abraham Sudah Besar Kaya Karena Ada Sungai Nil Jadi Biar Hujan Tidak Turun Satu Tahun Air Masih Banyak Sawa Masih Bisa Hijau Dia Punya Pengairan Yang Yang Hebat Dia Pergi ke Mesir Untuk Cari Gandu Sampai Di Mesir Kena Percobaan Nah ini Kita Pergi Ke Satu Tempat Kita Tidak Mau Tanya Sama Tuhan Dulu Kita Pakai Logika Kita Kita Kena Percobaan Mau Menghindar Dari Kelaparan Jatuh Dalam Percobaan Yang Lebih Berat Percobaannya Adalah Firaun Itu Mata Keranjang Tau Mata Keranjang Matanya Kayak Keranjang Banyak Lantas Pegawainya Datang Sama Dia Eh Ada Satu Orang Asing Datang Namanya Abraham Istrinya Kayak Selebritis Ya Kayak Apa Selebritis Artis Cantik Pokoknya Hebat Ya Sudah Berumur Tapi Masih Cantik Tidak Pakai Itu Obat Apa Yang bikin Jangan Mengkerut Mengkerut Tapi Bisa Disemen Ya Terus Coba Kata Fira Bawa sini Saya Mau Lihat Saya Nonton Ditanya Sama Abraham Ini Siapa Ini Abraham Bilang Ini Saudara Sepumpu Saya Satu Kali Oh Begitu Ya Jadi Bukan Istrimu Bukan Wah Ya Abraham Dikasih Kaledai Berapa Ekor Lembu Berapa Ekor Unta Wah Disokok Tapi Istrinya Sarah Tidak Boleh pulang Suruh Nginep Di Istana Abraham Boleh pulang Abraham pulang Tapi Dengan Cemas Hatinya Kecut Ya Satu malam Tidur Semaya malam Sendirian Untuk Sang Istri Ya Tapi Malam Itu Tuhan Datang Kepada Firaul Didatang Tula Kutuk Ya Dan Tuhan Bilang Sama Abraham Lekas Kembalikan Ini Istrinya Seorang Nabi Kalau Kamu Berani Macem-macem Dengan Istrinya Nabi Ini Kamu Mati Seluruh Istana Kamu Akan Mati Bangun Jantung Umat Sakit Jantung Panggil Abraham Ngamuk-ngamuk Sama Abraham Kenapa Kamu Bohong Sama Saya Ini Istri Mutok Kenapa Kamu Bilang Ini Sepupu Satu Setengah Kali Atau Dua Setengah Kali Kamu Bohong Sama Saya Abraham Bila Saya Bohong Tapi Setengah Bohong Setengah Bener Ini Repotnya Kalau Setengah Bohong Setengah Bener Sama-sama Masuk Juga Masuk Persopaan Memang Betul Ini Anaknya Dari Om Saya Jadi Masih Family Tapi Juga Dia Adalah Istri Saya Tapi Istrinya Ini Tidak Disebut Cuma 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 Sepupu Satu Satu Kalinya Yang Disebut Nah Ini Repotnya Disini Ya Wah Firaun Marah Ngamuk Dia Sama Abraham Kamu Bikin Saya Kena Laknat Kutuk Ini Seluruh Istana Tidak Bisa Hamil Ditumpat Kandungannya Sama Tuhan Kamu Semua Istri Istrimu Semua Perempuan Perempuan Di Dalam Istanamu Tidak Bisa Hamil Tidak Ada Keturunan Kamu Wah Tuhan Marah Sama Ya Setelah Pada Waktu Dia Digoncang Langkah Kedua Dimana Ditopang Sama Tuhan Kalau Bukan Tuhan Topang Habis Sarah Diambil Jadi Istrinya Firaun Yang Keberapa Tak Tahu Keberapa Puluh Ya Tapi Tuhan Waktu itu Abram Seorang diri Tidak Punya Tentara Tidak Punya Apa-apa Mau Bela diri Bagaimana Mau Perang Melawan Firaun Kala Firaun Kerajaannya Besar Tapi pada Waktu Dia punya Langkah Sedang Sedang Goncak Goya Tuhan Menopang Tuhan Menopang Dia Sedara Dan Firaun Sudah Kamu Luar Raja Tidak Diapa-apakan Tidak 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 Satu Binatang Yang Dibunuh Binatang Daripada Abram Itu Kalau Orang Hidup Cinta Tuhan Kena Percobaan Percobaan Pasti Datang Tuhan Tidak Janji Kalau Sudara Ikut Tuhan Tidak Ada Percobaan Kalau Tidak Ada Percobaan Kita Tidak Melihat Mujijat Tuhan Tapi pada Waktu Percobaan Datang Kita Ditopang Sama Tuhan Ini Langkah Kedua Langkah Ketiga Yang Yang Menyakitkan Perpisahan Dengan Lot Saya Sesingkali Cintakan Gikiran Antara Gembala Gembala Abram Dan Gembala Gembala Abram bilang Sudah Lot Kita Jangan Rami Kamu Milih Dulu Kamu Milih Kemana Ketimur Barat Kalau kamu Ketimur Saya Ke Barat Wah Ini Orang Muda Lot Ini Matak Bukan Matak Ranjang Mata Rakus Dia Lihat Lihat Semua Yang Mana Yang Paling Subur Itu Sebelah Timur Yang Paling Subur Sebelah Timur Mana Saya Pilih Itu Abram Sudah Ngomong Kalau Kamu Pilih Sini Aku Pilih Sini Jadi Dia Menepati Janji Dia Sendiri Kaget Loh Ini Orang Muda Raku Sekali Tidak Punya Sopan Santun Mesti Dia Bila Sama Om Om Saja Dulu Om Abram Pilih Dulu Saya Orang Muda Mesti Punya Aturan Orang Muda Tapi Ini Orang Muda Tidak Punya Aturan Tapi Abram Tidak Apa-apa Ya Sudah Kamu Daerahnya Paling Subur Daerah 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 Sungai Yordan Abram Gigi Jari Dia Dapat Restan Restan Sisa Sisa Daerah Yang Gersang Yang Tidak Subur Tapi Dia Konsekuen Dia Tidak Mau Menyalahi Janjinya Dia Sudah Berjanji Saya Dapat Melawan Kalau kamu Ketimur Saya Kebarat Dan Bantu Dia Ketimur Abram Dapat Baik Saya Berpisah Saya Kebarat Bantu Dia Pergi Kebarat Langkahnya Sudah Lemah Loh Yodiah Dapat Tanah Gersang Tapi Di tengah-tengah Langkah Yang Lemah Tuhan Kuat Ini Langkah Yang 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 Ketiga Langkah Ketiga Dikuat Langkah Pertama Luar Ditegukan Langkah Kedua Pergi Ke Mesir Salah 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 Alamat Ditopang Sama Tuhan Sampai Firaun Tidak berani Berbuat apa-apa Sama dia Tidak berani Memerangi Abram Ditopang Sama Tuhan Kalau tidak Tuhan Topang Habis Yang ketiga Langkah ketiga Perpisahan Dengan Loh Perpisahannya Sangat Menyakit Tapi Dia Dikuatkan Langkahnya Masih Kuat Yang Keempat Dalam Pasal 20 Ayat Tiga Dia Berhadapan Sekali lagi Dengan Seorang Raja Namanya Abimelek Abimelek Ini juga Tertarik Kepada Sara Sara Itu cantik Sekali Yang Dipanggil Sara Dibawa Ke istilahnya Mau Dijadikan Istri Abraham Laki Sekali Nangis Dia Sama Tuhan Dia berdoa Mau Kehilangan Istri Kedua Kali Tapi Disini Tuhan Laki Sekali Dalam Ayat 3 Tolong Baca kan Masalah 20 Ayat 3 Tetapi Tetapi Pada Waktu Malam Allah Datang Kepada Abimelek Dalam Suatu Mimpi Serta Berfirman Kepadanya Engkau Harus Mati Oleh Karena Perkuan Yang telah Kau Ambil Itu Sebab Ia Sudah Bersuami Ya Kamu Mesti Mati Malam Ini Kamu Kamu Akan Mati Kalau Kamu Tidak Kembali Ketika Tuhan Membela Bukan Membela Diri Kita Sendiri Saja Nikah Kita Dibela Sama Tuhan Kalau Tidak Kalau Nikah Nikah Orang Krisen Tidak Dibela Akan Ada Lebih Banyak Nikah Yang Hancur Ya Tapi Di Tengah Tengah Kehancuran Nikah Yang Terjadi Di Mana Rumah Tengah Rumah Tengah Krisen Dibela Sama Tuhan Dikuatkan Langkah Hidup Kita Yang Sudah Lemah Yang Sudah Loyo Ini Jangan Takut Tuhan Menjadi Pembela Kita Tuhan Membela Sampai Kepada Jiwa Kita Sampai Kepada Keuangan Kita Bisnis Kita Nikah Kita Apa Gunanya Sudara Uang Banyak Nikah Hancur Kecuali Orang Yang Tidak Beres Dia Bila Tidak 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 Ruhan Ya Pernikahan Itu Nilainya Lebih Tinggi Daripada Uang Yang Banyak Dituntunnya Langkah Yang Keempat Ini Menghadapi Abimeleh Langkahnya Abram Dituntun Sama Tuhan Kalau Tidak Ya Rumah Tangannya Dia Hancur Yang Kelima Ishak Lahir Langkah Kelima Ini Adalah Dimantapkan Stabil Janji Tuhan Ishak Ishak Lahir Dan Ishak Lahir Betul Lebih Mantap Dia Janji Tuhan Luar Biasa Ya Orang Yang Berkenan Langkah Hidupnya Ditetapkan Oleh Tuhan Sekarang Langkah-langkah Dari Lot Bagaimana Apa Tuhan Tuhan juga Menetapkan Langkahnya Ditetapkan Kita periksa Langkah pertama Ketika Ketika Dia memilih Sodom Tanpa Tanya Sama Tuhan Dia Tanya Sama Tuhan Dia Cuma Lihat Begini Wah Ini Sodom Bagus Lembah Air Sungai Yordan Subur Ada air Dimana ada air Pokoknya disitu Subur Saya Pilih Situ Ya Ketika Dia Pilih Sodom Tanpa Tanya Sama Tuhan Dia Kepleset Apa itu Kepleset Jatuh Kepleset Sebab Nanti disitu Dia Nasibnya Nanti saya akan Jalan Hancur Hancur Sama sekali Terpleset Pertama Langkah pertama Sudah Terpleset Tanpa Tanya Sama Tuhan Langkah kedua Dalam Fasa 14 Penjadian Terjadi Perang Perang Antara Lima Raja Yang bersekutu Dengan Sodom Dan Gomorrah Melawan Empat Raja Yang Dipimpin oleh Raja Kedorlaumer Fasa 14 Raya 1 Coba Tunggu Baca Pada Saman Amrafel Raja Siner Aryok Raja Elasar Kedorlaumer Raja Elam Dan Tidel Raja Gohim Terjadilah Bahwa Raja-Raja Ini Berperang Melawan Merah Raja Sodom Bilsat Raja Gomorrah Sinab Raja Atmar Juga Lot Juga Lot Anak Saudara Abram Beserta Harta Bendanya Terus Dibawa Musuh Dibawa Oleh Musuh Lalu Lalu Mereka Pergi Lalu Pergi Sebab Lot Diam Di Sodom Sodom Kalah Lot Juga Diboyong Ditawar Bukan Cuma Sodom Ditawar Lot Juga Ditawar Karena Dia tinggal Di Sodom Sodom Kalah Dia ikut Kalah Ya Ini Langkah Kedua Dia tergelinjir Kedalam Rawah Kakinya Tergelinjir Langkah Kedua Dia Masuk Rawah Ditawan Langkah Ketiga Hartanya Dibakar Habis Pasal 19 Lalu Ia Memberkati Abram Sebentar Jangan Tidak Usah Baca Karena Waktunya Pasal 19 Disitu Sodom Dan Gomorrah Dimustaka Disiram Hujan Belerang Oleh Allah Mati Semua Harta Benalot Habis Ya Dibakar Habis Langkah Ketiga Ini Langkah Yang Koyah Dia Jadi Koyah Tidak Ada Yang Menetapkan Tuhan Tidak Menetapkan Dia Langkah Dibiarkan Sama Tuhan Karena Dia Tidak Berharap Sama Tuhan Seperti Abram Yang Keempat Fasa 19 Ayat 26 Baca Sendiri Rumah Istrinya Istri Lot Yang Berjalan Mengikutinya Menoleh Kebelakang Lalu Menjadi Tiang Karam Jangan Noleh Kebelakang Dia Noleh Hatinya Masih Ada Di Belakang Hatinya Masih Ada Harta Bendanya Baya Menoleh Kena Siram Belerang Mati Jadi Tiang Karam Ya Ini Langkah Keempat Istrinya Jadi Tiang Galam Langkah Terpuruk Tidak Ada pertolongan Dari Tuhan Langkah Yang Kelima Akhirnya Dalam Fatsanya Selanjutnya Dikatakan Lot Berjina Dengan Dua Anak Gadisnya Untuk Hanya Mendapatkan Keturunan Karena Istri Sudah Tidak Punya Ya Dan Dia Tinggal Di Goa Goa Ketakutan Ya Dia Jadi Mabuk Kemudian Dia Menyetubui Dua Gadisnya Disitu Dia Jatuh Langkah Kakinya Jatuh Dan Tidak Tangun Lagi Terperosok Kita Lihat Langkah Abraham Dan Langkah Lot Ini Orang Yang Berkenan Kepada Masih Ada Percobaan Masih Ada Lot Juga Banyak Percobaan Tapi Ada Bedanya Dua Dua Kena Percobaan Kesulitan Memang Tuhan Tidak Janjikan Jadi Ada Kesulitan Tapi Ini Abraham Ditopan Oleh Tuhan Diteguhkan Oleh Tuhan Ditetapkan Oleh Tuhan Tapi Lot Dibiarkan Sama Tuhan Terpuruk Goyak Tergelincir Terpleset Jatuh Tidak Bangun Lagi Pilih Saja Mau pilih Yang mana Ya Tidak ada Jalan Tengah Kita Pilih Langkahnya Lot Atau Kita Pilih Langkahnya Abraham Kalau Kita Mau Ditetapkan Langkah Kita Kita Mesti Menjadi Orang Yang Berkenal Orang Yang Berkenal Adalah Hatinya Ada Hukum Taurat Artinya Firman Tuhan Hukum Taurat Itu Firman Siada Dalam Hati Kita Kita Mau Menurut Firman Tuhan Kita Mau Melakukan Firman Allah Sebab Itu Yang Membuat Berkenal Kepada Tuhan Dalam Masmur 40 Ayat 3 Coba Kita Baca Masmur 40 Ayat 3 Setau Artinya Apa Dia Mengangkat Aku Dari Lobang Ke Binasa Itu Lobang Kesulitan Lobang Maut Saya Ini Baru Keluar Dari Lobang Maut Lobang Kebinasaan Lobang Penyakit Lobang Parkinson Tuhan Tarik Banyak Orang Yang Sudah Masuk Di Dalam Lobang Itu Tidak Keluar Lagi Tapi Tuhan Keluarkan Saya Itu Mujijat Itu Mujijat Masuk Di Dalam Rahwal Lumpur Rahwal Tapi Tuhan Tarik Saya Keluar Dari Lumpur Rahwal Itu Tidak Tenggelam Di Sana Tidak Mati Di Sana Itu Mujijat Itu Mujijat Ya Dan Menempatkan kakiku Di Atas Bukit Batu Itu Mujijat Dari Rahwal Rawa Bisa Tenggelam Bisa Mati Di Situ Sekarang Ditaruh Di Atas Batu Karang Kristus Yang kokoh Yang kuat Supaya langkah hidupku Langkah yang kokoh Yang ditetapkan oleh Tuhan Diteguhkan oleh Tuhan Dikuatkan oleh Tuhan Luar biasa Terus Menetapkan langkahku Nah Ini kata menetapkan lagi sekali disebutkan Ditetapkan Langkahku Ditetapkan Oleh Tuhan Halal Sekarang Ayat 4 Ia memberikan nyanyam baru dalam mulutku Setelah kita mengalami Mujijat Dikeluarkan dari Rahwal Rahwal Dikeluarkan dari Mujijat Tuhan Tuhan memberikan Apa Lagu Nyanyian Yang baru Dalam mulutku Nyanyian yang baru Coba itu skemanya Nyanyian yang baru Dalam mulutku Untuk apa Untuk memuji Allah kita Untuk memuji-muji Allah kita Haleluya Terus Terus Banyak orang akan melihatnya Banyak orang akan melihatnya Dan menjadi takut Mana Banyak orang akan melihatnya Banyak orang Muji-Mujijat kepada saudara Apa tujuannya Tuhan membuat muji-jajat Bukan untuk membesar-besarkan Muji-jajat Ini seringkali kita lakukan Bukan Tuhan yang dibesar-besarkan Dipuji-puji Tapi muji-jajat itu Saya tidak bermaksud Kita Anggap Tidak ada Muji-jajat Muji-jajat ada Saya mengalami muji-jajat Ya Tapi bukan Muji-jajat itu yang harus Dibesar-besarkan Lebih dari Kristus Lebih dari proporsi Kristus yang Mesti kita Tuhan yang kita Mesti Disini dikatakan Memuji siapa Memuji Tadi nyanyi Memuji-muji Apa Untuk Memuji-muji Allah kita Siapa yang kita Siapa yang dipuji Muji-jajatnya Bukan Bukan artinya kita Tidak mengakui Muji-jajat Jangan salah mengerti Tetap kita saksikan Muji-jajat Tuhan Bagaimana saya Perut saya Liver saya Semua Suara saya Ya Keseimbangan saya Langkah saya Yang gontai Segala macam itu Saya mengalami muji-jajat Itu di jamah sama Tuhan Tapi tetap Kita Mesti Memuji Tuhan yang dipuji Dan yang dibesarkan Jangan Muji-jajatnya yang dibesarkan Tapi Tuhan yang dibesarkan Dan dipuji Supaya Banyak orang Akan Melihatnya Terus Dan menjadi Takut Lalu percaya Kepada Tuhan Mereka Jadi takut Takut itu artinya Menyembah Tuhan Menghormati Tuhan Supaya mereka melihat Muji-jajat itu Mereka jadi takut Mereka menyembah Tuhan Mereka Memuji Tuhan Ya Dan Lalu percaya Kepada Tuhan Jadi jangan sampai keliru Banyak orang Kalau Dia mengalami Muji-jajat Muji-jajatnya saja Itu yang dipuji-puji Yang dibesarkan Kesaksianya penuh Dengan muji-jajat Tetapi Yesusnya Tenggelam Bukan itu Maksud Tuhan Memberikan muji-jajat Kepada kita Maksud Tuhan Memberikan muji-jajat Kepada kita Supaya melalui Muji-jajat itu Yesus dibesarkan Yesus dipuji Allah dipuji Sampai selama-lamanya Dengan adanya Muji-jajat Muji-jajat Yang kita alami Bisa mengerti Bisa menangkap Dan bukan Bukan Muji-jajatnya Yang dibesar-besarkan Ya ini Kita mesti Mengerti Supaya kita tidak salah Karena itu Tuhan Begitu marah Kepada Raja Heskiah Yang Notabene sudah disembuhkan Mestinya dia mati Dia disembuhkan Ya Kenapa Tuhan marah Karena dia Tidak memuji-muji Tuhan Tapi dia sibuk Memuji Muji Muji-jajatnya Memuji-muji dirinya Membesar-besarkan Memuliakan Hartanya Di muka Utusan Raja Babel Yang jadi Intelligent Intel itu Dimasukkan Istana Ditunjukkan Semua Kekayaannya Dia Tidak Memuji Tuhan Tidak Menyembah Tuhan Memuji Emasnya Menyembah Hartanya Membesarkan Dirinya Sebagai Raja Yang Hebat Yang sudah Mengalami Muji-jajat Tuhan Salah itu Kita Kita Mesti Hati-hati Ya Akhirnya itu Semua Harta dan Kemuliaan itu Dirampas Oleh musuh Oleh Tentara Babel ini Beberapa tahun Kemudian Mereka perang Dirampas Semua Kekayaannya Mas Peraknya Ditunjukkan Sama Raja Iskian Kepada Utusan Raja Semua Dia Ambil Diboyong Bawa Pergi Ke Irang Tuhan Tidak Melindungi Ya itu Kita bisa Baca Dalam Dua Raja Raja 20 Ait 15 Sampai 17 Coba Baca Kalau ada Waktu Sedikit Ya Waktunya Sudah Tulis Saja Dua Raja Raja 20 Ait 15 Sampai 17 Jadi Sudara Jangan Kita Berhenti Sampai Kepada Menyaksikan Mujizatnya Saja Tapi Kita Mesti Memuji Muji Allah Ya Dengar Baik-baik Jangan Sampai Iblis Mendapat Kesempatan Untuk Merampas Pujian Penyembahan Itu Merebut Pujian Dan Penyembahan Itu Untuk Dipakai Bagi Diri Kita Sendiri Jangan Sampai Itu Ingat Hari Minggu Saya Khotbah Tentang Iblis Bila Sama Tuhan Yesus Kalau Kamu Menyembah Kepada Aku Satu Kali Saja Semua Kemuliaan Dunia Aku Berikan Dia Berusaha Merebut Penyembahan Itu Kalau Yesus Mau Menyembah Dia Itu Berarti Iblis Mendapat Penyembahan Dia Berhasil Merebut Wah Celaka Celaka Sekali Kalau Terjadi Iblis Merebut Semua Penyembahan Itu tujuannya Dia Tapi Tuhan Yesus Tidak Bisa Hanya Kepada Allah Kamu Menyembah Bukan Kepada Dirimu Setelah Saya Mau Lanjut Dalam Ayat 14 Kamu Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Esok Hari Apa Yang Akan Terjadi Esok Hari Hidupmu Seperti Apa Seperti Uap Di Dalam Ya Gubus Fasal 4 Ayat Yang 14 Sedang Kamu Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Besok Apakah Arti Hidupmu Ya Kalau Hidup Kita Tidak Ada Kehendak Allah Hidup Kita Seperti Uap Uap Sebentar Kelihatan Sebentar Ilah Kita Kemana Perginya Ya Setelah Babel Berkata Tuhan Yesus Berkata Manusia Itu Seperti Rumput Kemuliaan Manusia Seperti Bunga Rumput Ya Pagi Rumput Itu Bagus Sore Sudah Layu Saya Bicara Soal Rumput Saya Bicara Soal Kembang Yang Terbesar Di Dunia Ada Sekarang Di Bogor Tempat Aslinya Di Bengkulu Banyak Di hutan Bengkulu Namanya Kembang Raflesia Raflesia Kembangnya Diameternya Sampai Satu Meter Lebarnya Bunga Itu Segini Satu Meter Bayang Garis Setengah Tingginya Setengah Meter Tingginya Setengah Meter 50 cm Kemudian Beratnya Sebelas Kilo Sebelas Kilo Bayangkan Berat Sekali Sebelas Kilo Bunga Raflesia Ini Mekar Bunganya Mekar Satu Tahun Cuma Satu Kali Ya Masa Pertumbuhan Bunganya Itu Kira-kira Sembilan Bulan Dalam Tepuk Sembilan Bulan Dia Bertumbuh Jadi Bunga Setelah Sembilan Dia Mekar Pada Waktu Dia Mekar Waktunya Cuma Lima Hari Sampai Tujuh Hari Setelah Lima Hari Sampai Tujuh Hari Mekar Besar Baunya Busuk Seperti Bangke Makanya Disebut Bunga Bangke Ya Setelah Mekar Lima Sampai Tujuh Hari Dia Jadi Layu Mati Orang Belum Puas Menyaksikan Masih Mau Melihat Sudah Tertutup Ini Betul Betul Ada Ah Bisa Lihat Besar Sekali Ya Tapi Cuma Lima Hari Sampai Tujuh Hari Setelah Itu Layu Mati Para Ahli Berusaha Untuk Memperpanjang Waktu Mekarnya Tidak Berhasil Para Ahli Berusaha Untuk Membuat Dia Bisa Mekar Satu Tahun Dua Kali K Atau Tiga Kali K Jangan Satu K Tidak Berhasil Satu Kali Setahun Dan Kalau Sudah Mekar Tidak Lama Tertutup Kayak Di dalamnya Ada Arloginya Ya Jadi Tertutup Kembali Kelopaknya Menutup Mati Seperti Kelopak Mata Manusia Kalau Kelopak Mata Manusia Yang tertutup Berarti Apa Mati Bahkan Ada Banyak Orang Yang Kelopak Matanya Belum Tertutup Sudah Mati Duluan Jadi Matinya Dengan Mata Terbuka Bukan Lihat Tuhan Yesus Tidak Tau Lihat Apa Ya Masih Mau Melihat Keindahan Dunia Sudah Sempat Sudah Mati Hidup Manusia Itu Seperti Itu Cepat Sekali Kalau Hidup Kita Tidak Diisi Dengan Kehendak Allah Hidup Kita Seperti Uap Sia Sia Dan Baunya Busuk Siapa Disini Yang Orang Pernah Lihat Orang Mati Baunya Wangi Kecuali Kalau Dikasih Minyak Wangi Jangan Minyak Gosok Orang Mati Baunya Busuk Ya Lazarus Baunya Busuk Sudah Empat Hari Tuhan Makin Lama Makin Busuk Bukan Makin Wangi Paulus Hididia Yang Lama Sudah Mati Bau Busuk Paulus Hididia Yang Baru Yang Bangkit Itu Bau Harum Kristus Bukan Bau Busuk Hidup Kita Yang Lama Itu Semua Paulus Carilah Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Coba Tolong Baca 2 Korintus 2 Ayat 14 Sampai dengan 16 2 Korintus 2 Ayat 14 Sampai dengan 16 Ya Silahkan Belum 2 2 Korintus 2 Ayat 14 Tetapi Syukur Bagi Allah Yang Dalam Kristus Selalu Membawa Kami Di Jalan Kemenangannya Terus Dengan Perantaran Kami Ia Menyebarkan Keharuman Pengenalan Akan Dia Di Mana Mana Keharuman Pengenalan Akan Yesus Itu Harum Baunya Terus Sebab Bagi Allah Kami Adalah Bau Yang Harum Dari Kristus Terus Di Tengah Tengah Mereka Yang Diselamatkan Dan Di Antara Mereka Yang Binasa Ya Sekian Mari Kita Mau cari Tuhan Mau cari Tuhan Ada Orang Aduh Saya Tidak Tidak Tempo Susah Kerja Keras Sibuk Sekali Tidak Tidak Tempo Satu Hari Kita Punya Berapa 24 Jam Satu Minggu Berapa Jam Kali Tujuh 168 Jam Kasihkan Dua Jam Dua Minggu Dua Jam Untuk PA Pajam Sisa Berapa 194 Jam Untuk Kita Untuk Jalan-jalan Kemal Untuk Makan Cotong Lalu Masak Cotong Kuda Ya Empat Jam Dikembalikan Kepada Sang Pemilik Waktu Yang Punya Waktu Sama Yang Punya Waktu Allah Berapa Jam Kita Kasih Sama Dia Empat Jam Dua Jam PA Dua Jam Halim 164 Jam Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Berenang Untuk Jalan Kaki Muteri Karebosi Untuk Olahraga Untuk Makan Untuk Macam Macam 164 Jam Masih Kurang Waktu Untuk Dua Menit Bagaimana Sudara Ada Orang Kisah Kalau Terlambat Dua Menit Terus Begini Tidak Tidak Kok tidak ada soal Telat 3 menit tidak apa-apa Telat 5 menit tidak apa-apa Telat 10 menit tidak apa-apa Tuhan ketawa di sorga Tuhan setelah Kalau tidak apa-apa saya tambah Terakhir ya Tuhan itu baik sekali Baik sah Kalau kamu tahu bagaimana harus berbuat baik Tapi tidak melakukan Itu adalah dosa Ya aku bersempat ayat 17 Jika seorang tahu bagaimana Ia harus berbuat baik Tapi tidak melakukannya Ia berdosa Tahu berbuat baik Ya Jadi Tahu itu penting Kalau kita tidak tahu Itu berarti kita buta Saya tidak tahu kalau saya mesti mengampuni Orang yang bersalah sama saya Saya tidak mau mengampuni dia Saya marah sama dia Tidak tahu Tidak pernah diajar Oleh filmatwa Tidak tahu Buta Dia jalan seperti orang buta Dia tidak tahu apa-apa Makanya Kita perlu belajar Firman Tuhan Supaya Kita bertambah Dalam pengetahuan kita Lalu melakukan Amen Jadi kalau cuma bertambah saja Dalam pengetahuan Tapi tidak melakukan Itu juga Tidak benar Itu juga dosa Ya Tahu saja Tidak cukup Tahu Berbuat baik Tapi tidak melakukan Itu tidak Memperkenalkan Hati Tuhan Tahu Berbuat baik Dan melakukan Nah itu Memperkenalkan hati Tuhan Seseorang Tahu bagaimana Harus berbuat baik Tahu Harus berbuat baik Kepada orang yang jahat Alkitab ajar Kalau orang berbuat jahat Sama kamu Kamu berbuat baik Nah ini Kalau kita tidak Diajar oleh Firman Kita tidak tahu Sekarang kita diajar Oh gitu ya Saya mesti berbuat baik Sama dia Dia marah Sama saya Tapi saya Berbuat baik Sama dia Tapi kalau saudara tahu Mesti berbuat baik Kepada dia Tapi saudara tidak Melakukan Itu dosa Ya Saudara tahu Bagaimana harus Mengampuni orang bersalah Tapi saudara tidak Mau melakukan Itu dosa Saudara tahu Bahwa memberi Dengan tangan kanan Tangan kiri Jangan tahu Itu Memberian Diterima Sama Tuhan Dalam hati Kalau kamu memberi Dengan tangan kanan Tangan kirimu Jangan tahu Ya Tapi kita Tidak melakukan itu Ya itu Dosa Kita tahu Kita mesti Berdamai Dengan seseorang Sebelum kita Mempersembahkan Persembahan Di atas Mejbah Dalam Injil Mati Seseorang 5 6 7 Kalau kamu Mempersembahkan Persembahanmu Kamu ingat Ada sesuatu Dengan saudara Berdamai dulu Setelah itu Kembali Persembah Allah akan Terima Persembahan Tapi orang ini Tahu itu Tapi dia Tidak mau melakukan Tidak mau berdamai Maka itu Maka itu adalah Dosa Mengerti Jadi saya Ajarkan Supaya Setelah Melek Melek Hukum Hukum Tuhan Orang itu Tahu bagaimana Seharusnya Tidak Iri hati Kepada Sesama Tapi dia Tidak bisa Melakukan Ya tetap Ada iri hati Orang itu Tahu Bagaimana Dia harus Mengasihi Musuhnya Dan Mendoakan Orang Yang Menganyaya Dia Mengasihi Musuh Dan Mendoakan Bagaimana Mendoakan Orang Yang Menganyaya Dia Tapi dia Tidak mau Melakukan Itu Dosa Ya Orang itu Tahu Bahwa dia Tidak boleh Menghakimi Sesama Tapi dia Menghakimi Itu Adalah Dosa Jadi saya Tahu semua Ya Ya saya Tidak Saya mau Tapi saya Tidak bisa Tuhan Akan Memberikan Kekuatan Kepada Sudara Amen Tuhan Akan Menetapkan Langkah Langkah Sudara Saya Tahu Disini Ada Orang Orang Yang Mungkin Langkahnya Sudah Tersiap Banyak Percobaan Dalam Hidup Sudara Banyak Kesusahan Kesulitan Mari kita Datang Sama Tuhan 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 Terima kasih.